Intro Melanjutkan kisah sebelumnya, sebuah cerita dari Mbak Lijda tentang sepupunya Ayrin atau Arin yang waktu itu baru pindah ke kampungnya setelah keluarganya mengalami sesuatu ya, sebuah kebangkrutan dan semua aset keluarganya itu harus diambil sama yang bersangkutan. Akhirnya keluarganya Mbak Arin pindah ke sana dan mungkin Mbak Lijda itu sebenarnya agak sedikit merasa bersalah dengan apa yang menimpa Arin waktu itu. Dia secara tidak sengaja nyemplung gitu ya dalam proses pengambilan foto waktu itu dan secara nggak sengaja juga ditemukan oleh bapaknya Mbak Lijda sama salah satu orang warga yang ke sana yang harus membopong Mbak Arin dari atas sampai bawah dengan kondisi badan yang basah kuyuk kamera pun kondisinya itu udah rusak. Nah setelah kejadian itu dicerita sebelumnya itu kan disebutkan kalau Mbak Arin itu setelah bangun dia itu tiba-tiba kayak ini lho apa namanya melihat kematian dia nunjuk tiga orang warga satu dua dan tiga katanya mereka itu akan mati ya disitu kan makin rame akhirnya. Nah ini singkat cerita aja setelah semuanya selesai warga itu udah pada pulang Mbak sudah juga waktu itu pulang sebentar ke rumah tapi waktu itu pengen nemenin Mbak Arin katanya ditemenin Mbak Arin disana tampak nggak mengenakan banget pokoknya dari sebelumnya Mbak Arin yang awalnya sewaktu masih di Surabaya itu anak yang sangat ceria pindah kesana agak sedikit murung kali ini lebih parah lagi Mbak Arin itu saat ditemenin dia cuman kayak diem doang matanya jelalatan kesana kemari tapi dianya cuman diem nggak ngomong apa-apa Mbak Lisda disana di kamarnya Mbak Arin nemenin Mbak Arin seolah-olah kayak dia itu nggak ada gitu bener-bener dicuekin nggak diajak ngomong sama sekali kalaupun Mbak Lisda ngajak ngomong Mbak Arin itu cuman ngelirik doang begini dan dia akan ngejawab seperlunya bener-bener bukan Mbak Arin yang Mbak Lisda kenal semuanya berubah jadi waktu itu setelah kejadian itu Mbak Lisda selama beberapa hari itu kurang lebih sekitar dua hari nemenin Mbak Arin atas permintaan bapaknya Mbak Lisda sendiri sama atas permintaannya dari keluarganya Mbak Arin Lisda kamu temenin ya temenin dia ya katanya iya 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 budek waktu itu nah iya iya bule ya bule atau budek lah pokoknya bapaknya Mbak Lisda sama ibunya Mbak Arin itu saudaraan nemenin kayak gitu tapi kondisinya seperti itu akhirnya Mbak Lisda hanya bisa bertahan dua hari ngomong sama bapaknya pak aku setiap nemenin Mbak Arin tuh Mbak Arin tuh nggak ngomong gitu cuman diem aja begini aku tuh nggak enak pak gitu takutnya aku justru malah ngeganggu dia atau gimana takutnya Mbak Arin butuh ketenangan atau gimana setelah mengalami hal tersebut dan waktu itu udah mulai ada desas-desus dari warga sekitar Mbak Lisda itu udah ngedenger ya jadi saat dia pergi ke rumahnya Mbak Arin itu beberapa ibu-ibu itu nyegat Mbak Lisda Lis, Arin gimana katanya begitu eh ya baik-baik aja aku jawab seperti itu kata Mbak Lisda eh Lis jangan-jangan Arin itu dibawa sama wangkeran tuh lagi kata si beberapa ibu terus-ibu ya kalau ngomong jangan sumbarangan abu lah Arin Mbak Arin tuh baik-baik aja katanya seperti itu Mbak Lisda pun nyuekin ibu-ibu tersebut permisi tapi dengan sopan ya pergi ke rumahnya Mbak Arin ya mulai berpikir gitu ini beneran Mbak Arin atau bukan ya jangan-jangan Mbak Arin dirasuki atau apa kok dia bisa ngelihat ada orang-orang mati katanya dalam mimpinya segala macam dan ternyata bener empat hari setelah Mbak Arin ditemukan di air terjun itu tiga orang warga mati secara mendadak ada yang sakit memang ada sakit bawaan udah lama tapi maksudnya itu cukup mengejutkan kok dalam satu hari ada tiga orang meninggal disitu di kampung tersebut lagi acara pemakaman bukan ngeributin ini ya apa yang meninggal ini tapi yang diomongin itu jadinya Mbak Arin ini Arin loh Arin yang tahu loh ini tiga orang ini tuh katanya mau meninggal dia tuh ngelihat mereka tuh meninggal dalam mimpinya warga pada geger waktu setelah pemakaman beberapa itu pada datang kesana ke rumahnya Mbak Arin pengen ketemu sama Mbak Arin Mbak Arin bukannya menghindar tapi dia tuh malah dia malah maju dengan tegarnya berani gitu ya dan menghadapi para warga tersebut nah disana Mbak Arin itu menjelaskan tapi dengan kalimat yang cukup padat singkat tepat jelas pokoknya seperti itu aku tahu siapa diantara kalian yang akan meninggal selanjutnya mau aku kasih tahu ada beberapa kata Mbak Arin seperti itu dan Mbak Lisda itu yakin banget Mbak Arin itu bukan tipe yang kayak gini gitu kok dia frontal ya ngomongnya seperti itu Mbak Arin itu akan cenderung orang yang sangat berhati-hati saat mau mengutarakan sesuatu gitu ya kok dia ngomongnya seperti itu warga yang tadinya nanyain seperti itu kan jadi malah pergi gitu aku gak mau nanti aku ditunjuk beneran mati intinya seperti itu warga pun pada menghindar nah mulai hari itu ada sesuatu yang terjadi dalam bener-bener ini ya perubahan yang cukup drastis antara warga dan keluarganya Mbak Arin jadi warga itu udah mulai mencibir udah mulai ngomongin sesuatu yang gak enak tentang keluarganya Mbak Arin ya Mbak Arin dia cuek-cuek aja biasa aja cuman kan orang tuanya gitu udah orang baru disitu statusnya numpang di rumahnya Mbak Lisda dan kayaknya keberadaan mereka disana itu bikin apa ya bikin panik warga meresahkan warga akhirnya mereka pun mengutarakan ke keluarganya Mbak Lisda mas ibunya Mbak Arin kondisinya tuh seperti ini mas apa aku harus enaknya aku pindah aja keluar aja dari kampung ini kata Bapaknya Mbak Lisda yang gak usahlah ngapain keluar namanya warga juga seperti itu dan apa yang menimpa Arin seperti ini itu juga bukan kemauannya Arin kemauan kita semuanya kayak gitu kita tinggal ngobrol sama warga gimana cara nyari solusinya itu kayak gimana kata Bapaknya Mbak Lisda cuman rasa gak enak itu kayaknya lebih kuat kurang lebih sekitar 10 hari setelah Mbak Arin ditemukan ini kita kurun waktunya dari itu aja ya titik berangkatnya dari Mbak Arin dicuruk 10 hari setelah itu keluarganya Mbak Arin itu memutuskan untuk pergi dari sana dari kampung tersebut karena masih ada uang hasil jualan itu ya yang perabot-perabot yang berlebihan di cerita sebelumnya disebutin di awal-awal uang tersebut akhirnya rencananya mau dipakai buat ngontrak rumah lah tapi bukan di kampung tersebut ya pindah ya misal di kampung sebelah atau ya mungkin agak jauh lagi lah yang belum ada masalah di sana Arin pun waktu itu diajak ngobrol sama ibunya Rin gimana menurut kamu Rin aku terserah ibu saja katanya cara ngomongnya Mbak Arin itu udah berubah beda Mbak Arin sebelum mati mohon maaf ya ini istilah aja Mbak Arin sebelum meninggal sebelum mati suri waktu itu sama Mbak Arin setelah hal tersebut itu adalah beda kayak seolah-olah wujudnya sama tapi perilakunya itu beda ya sudah Mbak Arin menyerahkan hal itu semuanya akhirnya mereka pun pindah kampung Mbak Lisda dan keluarga dengan berat hati harus mengantarkan mereka kok kayak gitu kok didengerin gitu warga gak apa-apa aku yang tanggung jawab kata keluarganya Mbak Lisda tapi tetap aja keluarganya Mbak Arin udahlah mas aku udah satu aku udah dibantu banyak loh untuk sementara begini 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 dan ya mungkin memang mungkin di kampung ini belum jodoh atau gimana akhirnya mereka pun pindah kesana Mbak Lisda yang tadinya main ke rumahnya Mbak Arin deket oh sekarang jadi jauh udah kayak gitu ditambah dengan perilaku yang berubah yang menurut Mbak Lisda sendiri dia itu gak kenal sama Mbak Arin ini bukan Mbak Arin udah berubah lah pokoknya Mbak Lisda dan keluarga pun akhirnya ngobrol-ngobrol pak kayaknya aku kepikiran Mbak Arin itu lagi kerasukan atau gimana gitu pak itu sebenarnya bukan Mbak Arin kata si Mbak Lisda justus kamu kalau ngomong itu jangan sembarangan dan intinya dibantah terus sama keluarganya sampai kurang lebih sekitar 4 hari setelah mereka pindah dari menempati kampung baru 4 hari kemudian warga ada beberapa warga itu lari ke rumahnya Mbak Lisda ketok-ketok dak-dak-dak-dak-dak-dak waktu itu malam jam 8 malam Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak Lisda juga belum tidur ya bapaknya ngebukain yuk mas kenapa mas walaikum salam kenapa dong mas mas itu keponakannya jenengan si Arin itu lagi ada disana mas lagi ada dicuruk kata bapak-bapak tersebut loh mas kok tau jenengan katanya iya kami dari sana kami dari sana ayo mas disamperin kesana kami bahaya-bahaya kata si bapak-bapak tersebut si bapaknya Mbak Lisda pun akhirnya berangkat kesana Mbak Lisda gak boleh ikut ya karena dia masih kecil juga berangkat itu beberapa bawa-bawa kesana dan bener kata bapaknya Mbak Lisda memang bener Mbak Arin itu lagi mandi di kolam air terjun tersebut lagi nyelup-nyelupin kepala begitu ya dilihat dari atas begitu kan disenterin begini loh sama warga tapi dia itu kayak cuek banget gitu dia tetep mandi-mandi disitu ngomong sama bapaknya Mbak Lisda warga tersebut mas ini kayaknya bukan keponakannya jenengan tapi kalau dari mukanya keponakannya jenengan kan si Arin itu kan yang dulu sempat ditemukan disini iya betul itu emang keponakanku kata si ini tapi mas kok begitu ya mas itu kok kayak wangkar hantu ya mas ya wangkar hantu jangan nyebutin namanya disini kata bapaknya Mbak Lisda dan dari situ akhirnya warga pun memutuskan pertama warga itu gak mau bapaknya Mbak Lisda yang nyuruh gitu meminta saya meminta tolong kalau kalian gak ada yang mau ya sudah gak apa-apa saya mau turun sendirian katanya bapaknya Mbak Lisda itu nekat turun tapi diikutin akhirnya sama warga tersebut kesana ke bawah dipanggil-panggil Arin pulang yuk Arin pulang katanya begitu Mbak Arin itu cuma begini doang kayak orang yang gak kenal sama bapaknya Mbak Lisda diem aja begini dia pun berenang lagi nah setelah capek mungkin kurang lebih sekitar 10 menit kemudian Mbak Arin putar balik menuju ke bapaknya Mbak Lisda dan kawan-kawan disana dia itu bangun dengan sendirinya dia keluar dari situ jalan dan pergi ke rumahnya Mbak Lisda yang dulu ditempatin sama Mbak Arin bapaknya Mbak Lisda dan warga itu cuman ini cuman ngikutin dari belakang dia itu Mbak Arin tuh dengan bajunya yang basah gitu itu jalan kesana nyusurin hutan dan setelah itu masuk jalan perkampungan nah baliklah kesana ke rumah tersebut anehnya tuh begini rumah itu kan dikunci sama bapaknya Mbak Lisda itu Mbak Arin masuk begitu aja jekrek bisa dibuka lampu pun dibiarin gelap dia masuk ke dalam kamar sana dan dia langsung rebahan di kasur tanpa nyalain lampu sama sekali ya ini bapaknya Mbak Lisda akhirnya yang nyalain cekrek 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 nyalain lampu dan akhirnya apa minta tolong mas panggilin keluarga ku suruh kesini ya maksudnya Mbak Lisda sama ibunya ya disuruh kesitu akhirnya Mbak Lisda sama ibunya kesitu datang kesana ikut nungguin Mbak Arin itu yang ya mungkin bapaknya Mbak Lisda gak enak gitu ya karena Mbak Arin juga udah gede dia itu dibiarin tiduran dirancang disitu mereka menunggu di depan kamar tersebut pintu masih dibiarkan terbuka begitu aja gak lama Mbak Lisda pun datang Mbak Lisda yang ngobrol yang ngedatengin Mbak Arin Lis coba Arin diajak ngobrol Mbak Mbak Arin dia gak tidur ternyata berbaring tapi matanya melak begini dipanggil ngelirik begini Lisda manggil namanya Mbak Lisda Mbak Mbak lagi apa disini katanya aku capek katanya kata Mbak Arin tersebut aku capek aku lagi tiduran disini Mbak Mbak dari mana kok badannya basah begini aku dari rumah katanya dari rumah loh Mbak bukannya Mbak dari curug sana yang mandi iya itu rumahku Lisda disana Mbak Lisda Pak kok rumahnya Mbak Arin katanya di curug itu nah disanalah bapaknya Mbak Lisda memang bener Arin ini tuh sepertinya dia itu udah dikuasai sama sosok yang dikenal sama warga itu sebagai wangkeran tuh penunggu curug tersebut ini gimana ya panggil panggil si Mbak katanya panggil si Mbak warga pun kesana manggil orang yang pintar dulu itu datang kesana Mbak ini gimana keponakanku aduh anggil katanya kata si Mbaknya itu susah jawabnya cuman seperti itu tapi enggak papa Wisda usahakan ya sebentar saya mau ngomong dulu sama Arin katanya begitu si Mbak tadi pun nanya-nanya nak duk kamu enggak pulang duk ini aku mau pulang Mbak manggilnya begitu ini aku mau pulang Mbak yaudah balik Orono yaudah pulanglah sana seketika Mbak Arin itu mermuslep begini dan Mbak Arin itu kebangun panik gitu kok bajuku basah kok banyak orang disini Pak Dei ini kok aku disini manggil Bapaknya Mbak Lisda karena yang lain kan enggak kenal ya warga Pak Dei kok aku disini kok bajuku basah oh yaudah kamu udah sadar ya Arinnya kamu udah sadar yaudah Lisda pinjem bajumu gitu ya pinjem bajumu yang agak besaran kata si bapaknya Mbak Lisda Mbak Lisda pun langsung pulang kesana karena rumahnya deket ambil beberapa baju dan Mbak Arin itu disuruh ganti baju pakai baju yang kering yang basahnya dimasukin kresek udah yuk udah yuk kita pulang orang tuamu pasti nyariin soalnya ini udah malam ternyata bener dianterin kesana ini singkat cerita aja dianterin ke rumahnya Mbak Arin yang baru di kampung sebelah itu ya ibunya itu udah panik gitu kan nyariin Arin Arin kamu kemana gitu kamu marah itu bu aku juga bingung bu aku gak ngerti kata Mbak Arin nah ini baru Mbak Arin yang asli kata Mbak Lisda ngomongnya banyak nadanya ringan gak diberat-beratin kayak gitu gak diserem-sermin atau gimana inilah Mbak Lisda yang asli Mbak akhirnya Mbak Lisdanya kan eh bukan Mbak Lisda yang asli Mbak Arin yang asli Mbak Arin Mbak cerita Mbak semuanya Mbak apa yang terjadi sebenarnya Mbak gak tau Lis aku tuh kayak mimpi kata Mbak Arin itu seperti mimpi gimana Mbak aku itu mimpi kayak jalan ke hutan terus kecuruk kata si Mbak Arin Mbak itu gak mimpi Mbak emang beneran kesana enggak aku mimpi kata si Mbak Arin beneran Mbak Mbak itu gak mimpi Mbak itu beneran kesana lah ini baju basah iya juga ya Lisha berarti beneran kesana Mbak gawat Mbak katanya gawat kenapa enggak deh enggak deh Mbak Lisda tuh akhirnya enggak menceritakan itu lagi sampai akhirnya itu begini waktupun berjalan cukup lama waktu itu kurang lebih sekitar seminggu atau dua minggu gak terjadi apa-apa lagi Mbak Lisda udah mengenal Mbak Arin seperti aslinya seperti sebelumnya sampai suatu saat lagi-lagi Mbak Arin itu ditemukan di sana di curug itu lagi kejadian itu berulang sampai dua atau tiga kali lah itu pokoknya dalam beberapa bulan ke depannya itu kondisinya seperti itu Mbak Lisda juga masuk sekolah pulang sekolah kayak gitu dapat kabar Mbak Arin begini-begini tapi ya itu tadi ini masalah kesini makin kesini itu makin serius katanya sampai akhirnya orang tuanya Mbak Arin itu memutuskan untuk pindah lagi balik lagi ke Surabaya sana udahlah kita harus pindah kesana soalnya demi Arin soalnya kalau disini itu bahaya kata si bapaknya itu akhirnya mereka pun pindah ke Surabaya lagi nempatin rumah yang Mbak Lisda juga gak ngerti itu rumah siapa mungkin ngontrak lagi ya di Surabaya balik lagi ke Surabaya Mbak Arin sama Mbak Lisda udah mulai jarang lagi kontek-kontekan kontek-kontekan kalau misal perlu doang atau gimana ya sampai akhirnya Mbak Lisda itu dapat kabar kalau Mbak Arin itu meninggal Mbak Lisda dan keluarga langsung pergi ke Surabaya sana dan sesampainya di sana kebetulan Mbak Arin itu belum dimakamkan dan anehnya itu begini Mbak Lisda saat ngedeket ngebuka ini ya apa namanya ngebuka tutup mukanya karena kan udah youtube begini dibuka kok Mbak Arin badannya itu basah semua ditanyain bule ini tuh kenapa kok Mbak Arin badannya basah semua itu Lis kami juga gak tahu saat tidur dan kami misal malam-malam masuk nengokin Arin Arin itu badannya basah selalu basah kami mikir ya itu mungkin keringetan atau gimana gitu ya udah dipasang AC tapi tetep aja begitu kenapa ya Lis Mbak Lisda pun ya gak jawab ya tapi dia tuh sempat kepikiran ini jangan-jangan Mbak Arin itu sebenarnya datang ke Curug itu lagi dibawa sama sosok yang rantu-rantu itu kata Mbak Lisda ya sudah wislah kalau kayak gitu atau udah meninggal tapi Mbak Lisda maksudnya itu ya sedih banget kayak gitu tapi pikirannya waktu itu keganggu apa sih sebenarnya hubungannya itu apa sampai akhirnya setelah acara pemakaman selesai Bapaknya Mbak Lisda itu pun akhirnya ngobrol sama orang tuanya Mbak Arin Bapaknya Mbak Lisda minta maaf kedua orang tuanya Mbak Arin juga minta maaf mungkin kalau hal ini gak pernah terjadi terutama Mbak Lisda juga sangat bersalah merasa bersalah karena pernah menyebutkan satu tempat yang dianggap angker oleh warga sekitar kampungnya Mbak Lisda sampai akhirnya Mbak Arin bikin penasaran ya semuanya itu serba minta maaf ya jadi banyak kejadian yang berpengaruh ke itu tadi kematiannya Mbak Arin pada merasa bersalah semualah intinya semua pihak itu merasa bersalah dan yang begitu mengena katanya itu Mbak Lisda coba misal aku dulu gak ngomongin itu tapi kalau aku gak ngomongin itu pasti itu bakal ketemu juga sama Mbak Arin tapi ya sudah waktu pun berjalan kesedihan itu makin lama makin hilang makin lama makin hilang dan bapaknya Mbak Lisda sama beberapa warga katanya pernah ngelihat Mbak Lisda itu gak ngelihat ya jadi ini berdasarkan cerita dari bapaknya sama warga itu bapaknya Mbak Lisda itu dapat cerita dari warga akhirnya oh sorry cerita aralat begini bapaknya Mbak Lisda itu dikabarin sama warga akhirnya ke tempat sana maksudnya itu seperti itu susah banget ke tempat sana dan ngelihat Mbak Arin itu lagi mandi disitu sosok yang bener-bener mirip sama Arin itu lagi mandi disana celup nanti keluar lagi nanti celup nanti keluar lagi kayak gitu tapi bapaknya Mbak Lisda gak turun karena udah tau Mbak Arin itu udah gak ada ya ini warga juga mereka tuh semuanya kebingungan dan katanya sampai sekarang sosok itu sosok yang menyerupai Mbak Arin itu masih sering terlihat meskipun kadang bukan Mbak Arin ya di tempat tersebut jadi Wang Karantulah yang dianggap sama warga itu sebutannya itu tadi itu masih sering terlihat disana dan belakangan warga itu jadi apa ya kayak dulu itu kan hampir gak ada yang kayak ngasih sesajin atau apa belakangan itu warga beberapa warga gak semuanya gak semuanya setuju tapi beberapa warga itu kayak gitu jadi sering ngasih sesajin ke tempat itu katanya minta keselamatan dan yang lain-lain walau alam tujuannya itu apa tapi keluarganya Mbak Lisda bukan termasuk yang melakukan hal itu ya kurang lebih seperti itulah ceritanya tentang Arin sepupunya Mbak Lisda yang akhirnya meninggal dan cerita ini memang diceritakan namun udah disamarkan semuanya cerita ini didedikasikan untuk itu tadi salah satu sahabat dekatnya Mbak Lisda sepupunya saudaranya sendiri yang meninggal dengan setelah melalui hal-hal tersebut gitu ya kalau yang penyebab meninggalnya segala macem ya itu tetap urusan yang maha menghidupkan gitu kan dan maha mematikan manusia cuman itu tadi setelah melewati hal-hal tersebut ternyata umurnya Mbak Arin itu tidak panjang ya kurang lebih seperti itu aja mohon maaf misal masih banyak kekurangan disana-sini karena ceritanya itu sebenarnya lumayan panjang lumayan detil juga buat kawan-kawan di rumah mohon maaf misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata di hati di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun termasuk kemudahan dalam hal riski siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya selamat hari libur jaga kesehatan kawan-kawan semuanya sampai jumpa di episode selanjutnya Lepak Horror Assalamualaikum Wr. Wb